Tersangka berinisial AWE merupakan satu pelaku di antara lima kasus pengungkapan kasus narkoba jenis ganja yang dirilis oleh Polres Merauke pada selasa pagi. AWE tertangkap pada 25 Maret lalu bersama barang bukti narkotika jenis ganja seberat 82 gram saat akan bertransaksi di samping sebuah sekolah menengah di jalan misi Merauke. Berdasarkan penyidikan polisi, diketahui AWE melancarkan aksinya dengan menyasar anak yang masih duduk di bangku sekolah dan anak di bawah umur. Karena tidak memiliki uang sebagai ganti pembayaran ganja yang dijual AWE, anak yang disasar diminta untuk menawarkan dan menjual ganja kepada temannya. Kasat narkoba Polres Merauke, Ibtu Isak Runtulalo menyebut, J. Beberapa bulan lalu pihaknya sempat wajib laporkan puluhan siswa SMP dan SMA yang diketahui mengkonsumsi narkoba yang diduga korban dari AWE. Nah si AWE ini, dia menerima paket itu 9 paket, 9 plastik kayak begitu, nah itu 6nya dia sudah jual. Nah sasarannya, kenapa dia ada di SMP itu? Karena dia sasarannya untuk menjual ini anak-anak sekolah. Mereka awalnya mungkin berteman, tawari pingin, dikasih coba dulu. Kemudian setelah itu anak-anak ini kan tidak punya penghasilan. Kemudian anak ini digunakan lagi untuk mengedarkan. Nah dari hasil pengedaran itu yang mereka gunakan untuk membeli atau menggunakan ganja. AWE melanggar pasal Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, pasal 111 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain AWE, Polteres Merauke juga merilis 2 kasus ganja lainnya dari pelaku seorang anak di bawah umur dan seorang residivis narkoba jenis ganja. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Terima kasih telah menonton!